Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi disini dengan Ibu Aruni Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya Oke baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai Mekanisme Transport Membran Sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari Ibu persilakan untuk kalian berdoa dari rumah masing-masing Berdoa di mulai Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Mekanisme Transport Membran Ada yang tahu kenapa sih Membran Sel itu membutuhkan Mekanisme Transport? Hal ini berhubungan dengan salah satu fungsi dari Membran Sel Gimana salah satu fungsi Membran Sel itu Sebagai lelukitas molekul dan ion secara dua arah Molekul yang dapat melewati Membran Sel Antara lain molekul hidrofobik Contohnya karbon dioksida dan oksigen Begitu pula pada molekul polar Yang ukurannya sangat kecil Lalu bagaimana sih molekul hidrofilik dan molekul polar yang berukuran besar dapat melewati atau melintasi Membran Sel? Ada yang tahu? Jadi molekul hidrofilik dan molekul polar yang berukuran besar membutuhkan mekanisme khusus untuk melintasi Membran Mari kita uling selebihnya Transportasi sel merupakan salah satu fungsi penting dari Membran Sel Selain memberikan dukungan kepada situs skeleton dan mengangkut molekul dan ion Membran Sel memiliki berbagai fungsi lainnya Dan diantaranya Yang pertama ada interaksi dengan sel lain Kemudian yang kedua ada komunikasi dengan sel lain Dan melakukan aktivitas metabolik Mari kita pahami mengenai transport pasif Jadi transport pasif itu adalah transportasi zat yang tidak menurunkan energi Karena dia itu tidak melawan gradient konsentrasi Atau bekerja secara spontan Jadi dalam transport pasif sendiri itu terbagi menjadi tiga Ada difusi sederhana Ada difusi terfasilitasi Dan osmosis Oke kita bahas yang pertama yaitu difusi sederhana Salah satu alasan mengapa difusi ini termasuk dari transport pasif Karena dia itu bekerjanya tidak menurunkan energi Jadi pengertian difusi sendiri yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat contoh difusi ini Ketika kalian meneteskan tinta, tinta ballpoint atau lain sebagainya Itu ke dalam air Dapat terlihat bahwa monokul tinta itu akan menyebar dan merata ke larutan air tersebut Hal itu merupakan contoh dari difusi di kehidupan sehari-hari Kemudian kecepatan difusi bergantung pada beberapa aspek Yang pertama wujud materi, semakin besar ikatan antar molekul akan memperlambat proses difusi Kenapa? Karena zat yang padat itu lebih susah untuk melakukan proses difusi daripada yang gas dan cair Yang kedua adalah suhu Semakin suhu tinggi akan mempercepat putusnya ikatan antar molekul Sehingga proses difusi akan semakin cepat Yang ketiga sudah kita bahas yaitu ukuran molekul Jadi ukuran molekul yang lebih kecil akan lebih mudah melewati membran sel Daripada molekul yang berukuran besar Yang keempat konsentrasi Dimana semakin besar perbedaan konsentrasi zat pada kedua larutan akan mempercepat proses difusi Jadi dapat kita lihat mekanisme difusi Oke barusan kita sudah membahas mengenai difusi sederhana Sekarang kita akan membahas tentang difusi terfasilitasi Mengapa sih ada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi? Jadi difusi sederhana ini molekul-molekulnya itu dapat melintasi membran tanpa bantuan protein Sedangkan difusi terfasilitasi ini banyak molekul-molekul dan ion yang dihalangi oleh lapisan fosfolipid bilayer Sehingga dapat berdifusi secara pasif dengan bantuan protein transport yang menghubung kedua sisi membran Meskipun dibantu oleh protein transport Difusi terfasilitasi ini termasuk dalam transport pasif Karena dia itu tetap menurangi geradian konsentrasi Sebagian besar transport protein itu bersifat spesifik Artinya dia itu hanya mentransportasikan molekul zat tertentu Dan tidak meluruskan yang lain Jadi di dalam difusi terfasilitasi ini menggunakan dua protein transport Yang pertama ada protein saluran atau protein channel Kemudian yang kedua ada protein pembawa atau protein keret Jadi protein saluran itu memiliki saluran yang dapat dilalui molekul air dan zat terlarut spesifik Sedangkan protein pembawa adalah protein yang memungkinkan molekul yang lebih besar atau polar melintasi atau melewati membran Jadi adanya difusi terfasilitasi ini mempercepat transportasi zat terlarut dengan bantuan dua protein tadi Ada protein saluran dan protein pembawa Kemudian kita akan membahas poin yang ketiga yaitu osmosis Jadi peristiwa osmosis ini merupakan perpindahan air atau larutan yang ada di konsentrasi rendah atau hipotonis Bergerak menuju larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis Saya akan menjelaskan pada gambar di samping ini Jadi peristiwa osmosis ini dapat didefinisikan sebagai perpindahan molekul pelarut dari konsentrasi yang encer atau hipotonis menuju konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonis Peristiwa osmosis juga dapat dikatakan perpindahan molekul pelarut dari larutan yang memiliki tekanan osmotik rendah berpindah ke larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih tinggi Meskipun molekul air itu cukup kecil untuk melimpasi fosfolipid bilayer Namun cara ini relatif lebih lambat karena ada polaritas air Sehingga dibutuhkan aquaporin Jadi aquaporin adalah protein integral dalam membran sel yang membentuk pori-pori Agar molekul air bebas mengalir ke dalam dan keluar sel Sehingga mempengaruhi kemampuan sel untuk melembabkan sendiri secara efisien Sekarang ibu akan menjelaskan mengenai efek kosmosis pada kesetimbangan air Mari kita lihat gambar berikut Oke baik kita sekarang ada di penghujung video ini Ibu sudah memaparkan materi mengenai mekanisme transport membran pada bagian transport pasif Jadi mari kita tarik kesimpulan Jadi kesimpulannya adalah transport pasif merupakan jenis transport ion, melekul, dan senyawa Yang tidak membutuhkan energi untuk melewati membran plasma Transport pasif bisa terjadi apabila terdapat perbedaan konsentrasi antara dua Z larutan Kemudian transport pasif terbagi menjadi tiga Yaitu difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan peristiwa osmosis Jadi difusi sederhana merupakan perpindahan suatu Z pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah Bedanya dengan difusi terfasilitasi Difusi terfasilitasi itu dibantu oleh dua protein Yaitu protein saluran dan protein pembawa Sedangkan osmosis adalah perpindahan Z pelarut dari konsentrasi yang encer Ke konsentrasi yang lebih tinggi Atau dari hipotonic ke hipotonic Terima kasih atas perhatiannya hingga menonton di akhir video Semoga di dalam video ini dapat membantu kalian memahami materi mengenai transport pasif Sebelum ibu akhiri, mari kita berdoa dari rumah masing-masing Berdoa dimula Semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh